Dalam rangka mendukung serta menyesusaskan program ketahanan pangan nasional, Pulres Baru Timur, Pulda, Kalimantan Tengah melakukan beberapa perubusan yakni dengan memanfaatkan lahan pekarangan di Pulres Baru Timur. Di belakang kantor Pulres Baru Timur, saat ini kita sudah membuat beberapa kolam sejak beberapa bulan yang lalu, yang kita isi dengan beberapa jenis ikan yaitu ikan lele, ikan patin, dan ikan nila. Hari ini, kita akan memanen salah satu jenis ikan yang telah kita sebar, yaitu ikan nila. Hasil dari panen ikan ini akan kami seluruhkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di lingkungan Pulres Baru Timur. Setelah panen, kolam akan kembali kita isi dengan bibit ikan yang baru, dengan harapan ketersediaan ikan akan terus berlangsung. Selain pembuatan kolam ikan, kami juga memanfaatkan pekarangan sekitar Pulres Baru Timur dengan menanam sayur mayur dengan metode hidroponik. Metode ini tidak memerlukan lahan yang luas seperti metode menanam dengan sistem hidroponik dan sinar. Sayur mayur yang ditanam yaitu sawi, kangkung, selada, cabai, dan lain-lain. Tentunya, hasil panen sayur mayur ini selanjutnya akan kita salurkan juga kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Semoga ini semua dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Baru Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya wariswa masyarakat Kabupaten Baru Timur mengucapkan terima kasih yang terima kasih kepada Bapak-Bapak Polres Kabupaten Baru Timur yang telah memberikan sumbangan berupa sayuran dan ikan untuk konsumsi kami dalam masa pandemi COVID-19 yang saat ini melanda negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.